Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryuko Gaming dan hari ini aku kembali akan upload update option file atau patch teman teman ya oke dan ini kayaknya akan menjadi patch final menurutku ya jadi kayaknya sudah gak update lagi soalnya menurutku ini sudah yang terbaik ini sudah yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya itu yang ini yang terbaik dan ini aku pakai option file nya Kimi teman teman ya Kimi 85 jadi terima kasih sekali buat Kimi 85 dan teman teman dan teman temannya yang sudah membuat sebuah patch yang begitu luar biasa bagus banget nanti akan aku tunjukkan kenapa kok bagusnya kayak gimana dan kalian juga bisa support Kimi teman teman dengan subscribe channel youtube ya Kimi aku taruh di deskripsi box teman teman ya oke terus begini untuk link download itu aku kasih bukan langsung link downloadnya ke intinya bukan langsung link download ya tapi aku itu kasih link menuju kayak forum sebuah forum pes team.it jadi kayak forum Italia gitu nah kalian masuk ke apa namanya ke linknya itu nanti kan masuk ke sebuah forumnya lah kalian agak scroll-scroll ke bawah kalian di halaman itu kalian klik yang download V1 itu kalian yang itu itu langsung menuju ke link downloadnya jadi kalian download aja kalau aku gak salah ingat itu sekitar 2, berapa giga gitu ya lupa aku 2, berapa 2, 3 atau 2,5 giga aku lupa pokoknya sekitar 2, gitu ya nah kalian download dulu udah jadi ini aku lisan aja ya begitu kalian sudah selesai download kan kalian dapat filenya nah seperti biasa kalian ekstrak harus ekstrak filenya dulu dan ini filenya pakainya zip bukan rare ya kalau ini zip nah dapetnya gimana kembali lagi kalian tinggal download aja di di pc atau laptop juga bisa di klik aja di google apa ya download aplikasi zip seperti itulah ya zip terus kalau yang di android juga cari aja di playstore tulis aja zip gitu itu nanti akan keluar istilahnya kayak zip aplikasi untuk membuka file zip jenis zip gitu ya nah sudah setelah dapat kalian ekstrak filenya kalian ekstrak filenya jadi istilahnya itu kembali lagi itu kan kalian dapat filenya jenisnya zip nah tujuan di ekstrak itu untuk diubah jadi file zip itu supaya menjadi sebuah folder seperti itu nah setelah kalian ekstrak ekstrak semuanya ya ekstrak semuanya sampai nanti kalian mendapatkan sebuah folder foldernya namanya aku lupa kimi siapa pokoknya kimi gitu ya ada kimi-kimi ya nah itu kalian nah dapat foldernya itu nah foldernya dibuka nah itu kalian copy yang webpast teman-teman yang webpast itu kalian copy menuju ke flashdisk atau usb kalian di copy sekali lagi flashdisknya atau usbnya juga harus sudah di format di format dengan formatnya FAT32 atau XFAT cuma 2 format itu aja udah nah gini sebelum di copy kembali lagi usb harus sorry kalau kalian misalkan harus nge-format flashdisk flashdisknya pastikan gak ada file penting di dalamnya soalnya begitu flashdisk di format itu semua data di dalamnya hilang nah terus gini sebelum kalian copy itu pastikan di dalam flashdisk kalian itu gak ada file webpast yang sebelum-sebelumnya kalau ada di delete dulu aja filenya di delete dulu baru kalian copy file yang baru webpast yang baru itu baru di copy seperti itu oke ya oke terus sebentar aku tuh mau ngomong apa lagi ya tadi kayak oh kalau flashdisk kalian itu sebelumnya sudah pernah di format gak usah di format lagi jadi nge-format itu sekali aja sekali aja cukup sudah setelah itu gak usah di format lagi seperti itu ya oke sudah ya jadi tadi terakhir sampai prosesi kalian ngopi file webpast ke flashdisk terus juga aku ingatkan sekali lagi kalian ngopinya itu di dalam flashdisk harus filenya bertuliskan webpast foldernya ya foldernya harus bertuliskan webpast huruf besar semua dan folder webpast itu jangan sampai di dalam folder jadi harus di luar begitu kalian buka flashdisk itu harus langsung ada folder webpast jangan terus misalnya buka flashdisk ada tulisan file file pes kalian masuk barunya folder webpast itu gak bisa jadi harus folder webpast harus di luar oke ya sudah sampai itu selesai terus kalian masuklah ke sini oke sudah sampai di sini ya ya dan ini sebetulnya ini aku sudah nah ini aku tunjukkan dulu ya sebelum kita mulai proses import team aku tunjukkan dulu kenapa kok tadi aku bilang ini salah satu yang terbaik jadi seperti ini yang pertama itu sorry masalah team ya aku tunjukkan sedikit ya masalah team itu yang pastinya sudah terupdate semua ini sudah aku benerin sih ya tapi klub-klub promosi dari divisi 2 sorry dari divisi 3 ke divisi 2 itu sudah ada contoh nih ada Wigan Athletic yang promosi dari League 1 ke sini ke Championship ada Sunderland ada Rotterdam United terus di Perancis ada FCNC dan State La Valois yang promosi dari divisi 3 menuju divisi 2 terus di seri B itu ada Palermo ada Barri ada Sutirol dan ada Modena yang promosi dari seri C ke seri B terus di area divisi ini ada Volendam ada Emen dan ada satunya aku lupa siapa ya satunya ya aku lupa pokoknya itu itu promosi dari divisi 2 ke divisi 1 terus ini juga ada Chavez ini promosi dari divisi 2 ke divisi 1 terus sebentar Kilmarnock ini juga promosi terus di Liga Spanyol ini juga ada promosi tim-tim promosi seperti Villarreal B FC Andorra terus Racing Sun Thunder juga promosi dari divisi 3 ke divisi 2 itu yang bagus ya pertama terus seluruh tim disini sudah official termasuk sampai tim nasional segalanya semuanya sudah official sampai tim nasional yang kecil-kecil aku tunjukin sedikit ya tim nasional yang kecil-kecil misalkan kayak aku sebut aja misalkan kita ke Afrika ya misalkan kita ke misalnya Burgi Navaso gini ya sudah official jarsinya terus termasuk kita misalkan ke North America misalkan kita ke Panama gitu ya sudah official semua semua tim termasuk ini sudah dapet jelik semuanya ya oke terus kenapa kok aku tadi juga bilang bagus banget karena kalian lihat sendiri ini juga di update ada pemain-main baru kalian lihat di Arsenal sudah ada Martignos seingatku sebelumnya gak ada Martignos ini pemain baru terus ini yang bagus lagi ini kalian lihat Cristiano Ronaldo umurnya 37 jadi sudah di update umur-umurnya rata-rata sudah di update semua kalian lihat itu Ronaldo kan tahun ini 37 dia sudah 37 terus kita lihat yang lainnya misalkan kita ke yang aku ingat ya yang lainnya aku juga gak ingat umurnya pasti umurnya berapa gak ingat aku ingat itu Ronaldo terus Messi Messi itu 35 bener kan Ramos 36 sesuai umurnya sudah sesuai jadi kalian gak usah capek-capek mengedit umurnya karena kan ini istilahnya itu seris 2021 sudah ketinggalan kan karena sekarang itu seris 2023 harusnya jadi ini sudah di update 2 tahun oke ya ya oke sudah ya dan sekarang kita langsung mulai aja jadi kalau kalian suka bisa langsung ikuti prosedurnya ya oke kita mulai sekarang jadi yang pertama kalian lakukan kembali lagi kalian gak perlu ngedelete data data keseluruhan jadi save data keseluruhan itu gak usah di delete jadi biarin aja kalian langsung kalau kalian pasti main itu sudah ada save data yang lama pasti sudah ada save data nah itu gak usah di delete kalian langsung masuk ke game nya yang perlu kalian delete kalian ke menu edit terus ke menu import export terus ke sini delete image nah ini yang perlu kalian delete bukan datanya nah ini delete semuanya dari mulai strip L ini aku bisa ambil delete juga oh jangan data available oke strip L strip S dan ini delete all image semua teman-teman nah ini cukup banyak 854 ini delete semuanya terus semuanya saya bahwa semua itu delete semuanya teman-teman soalnya itu tujuannya apa supaya ini kan kalian mau mengimport image image baru itu supaya ada space kosong soalnya kalau kayak gini kan kita lihat sudah penuh kan sudah ada 854 data kalian mau import lagi gak bisa dan nanti ada yang kembar-kembar malah jadi kacau jadi lebih baik delete semua dulu semuanya oke ya nah ini sambil menunggu teman-teman ya sambil menunggu dan aku juga belum nyoba untuk itunya ya apa namanya budget untuk main master league soalnya kemarin katanya waktu yang terakhir kali itu agak kacau untuk budgetnya ya lah ini semoga gak kacau aku juga belum nyoba kalau yang itu sih sepertinya sih enggak sepertinya itu ya terus ini gak ada tim yang kembar istilahnya kayak yang sebelumnya kan ada kayak MU ada 2 arsenal ada 2 barcelona ada 2 bayan ada 2 ini enggak oke ya udah delete semua terus ini juga tim emblems delete all image oke ini delete juga semua terus nanti yang lainnya delete semua juga teman-teman sebetulnya prosesinya sih gampang teman-teman sebetulnya sih gampang kalau kalian sudah mulai memahami lama-lama sering importing itu pasti nanti udah tau progresnya dimana aja ini delete semua juga ya oke sedikit oke terus delete lagi manager photo no image available stadium image nah kalau sudah gini berarti sudah gak apa-apa ini sudah berarti kosong sudah kosong disininya ya ini sudah delete all image sudah oke 111 nah setelah itu nanti kita baru mulai import teman-teman terserah kalian mau import competition dulu atau team dulu terserah sih bebas ya oke udah ya ya sekarang kita mulai kalau aku mungkin enak di import competition dulu ya competition dulu udah kalian oke-oke aja masuk terus ke flash disk kalian nah sampai disini kalian langsung tekan kotak aja centang semuanya centang semuanya udah terus langsung go to detail setting terus centang ini dan oke kalian tunggu 56 file sudah selesai teman-teman dan lanjut ini bisa kalian cek dulu bisa gak usah kalau di cek dulu juga boleh kalian lihat ini ini untuk competitionnya sudah asli semua ini sudah jadi semua ya tapi timnya belum sekarang kita menuju ke import timnya dulu kembali ke import export terus kalian ke import tim oke masuk lagi seperti biasa oke nah ini juga sama di kotak semua teman-teman di kotak semua ya oke ya semuanya ya terus kalian go to detail settings centang dua-duanya dan oke nah ini kalian tungguin lumayan banyak 617 file nah ini ada keterangan dari Kimi dan teman-temannya jadi kalau kalian itu misalkan ada yang gak bisa jadi kembali ke itu kan beda-beda ya tiap tiap konsol atau itu kan beda-beda nah itu kalau misalkan error gak bisa itu katanya harus import per 20-30 tim ya agak agak repot memang tapi ya gimana lagi tapi kalau yang aku bisa kemarin aku coba bisa jadi langsung 617 bisa jadi kalian import per 20-30 tim jadi 30 centang 30 import dulu selesai centang 30 lagi tapi ya makan waktu pastinya tapi yaudah oke tungguin teman-teman ya 617 file oke sudah selesai teman-teman dan ya pekerjaan kita mulai dari sini ya dari sini belum selesai jadi gini kalau kalian yang tadi misalkan itu baru banget istilahnya itu baru main belum ada save data di PES atau yang misalkan save data dihapus itu kalian harus mengubah competition structure dulu jadi kayak gini bundes liga 18 ini tuh liga 1 movistar kalau misalkan liga peru teman-teman ya dan jeliknya 18 oke ya nah sekarang kita mulai dari sini kalian ke europe ya mulai dulu oke ini sebentar aku juga harus lihat lagi teman-teman ya oh sorry ini oh ini kayaknya sudah sesuai dengan apa yang nganu sih gini aja gini-gini soalnya gini ini kesetua tadi itu aku sudah download kan kalian lihat sendiri awalnya sudah download tapi kan aku delete lagi untuk menunjukkan ke kalian nah ini kayaknya dia sudah posisinya kembali lagi ke seperti yang sebelumnya kalian lihat sendiri tadi ini sudah ada Wigen ada Sunderland ada Rotterham jadi gini kalian ikuti aja ya soalnya ini agak ngaca tapi gak yang acak banget gak yang kayak waktu sebelum-sebelumnya kan acaknya banget ini agak acak sedikit tapi gak banget yang aku ingat ya yang berbeda itu ini kalian masukkan Westerlo KVC Westerlo itu ke Liga Belgia dengan kalian di screenshot aja komposisi Liga Belgia gini aja aku nge-screenshot gini-gini aku tunjukkan masing-masing Liga kalian tinggal di screenshot aja Liga Belgia Liga mana ini kalian samain aja kalian tinggal cari aja gak terlalu susah soalnya acaknya gak terlalu acak banget oke ya ini Liga Belgia terus ini Liga Denmark ini kayaknya gak ada perubahan di Denmark gak ada perubahan kalau gak salah terus Premier League ini kalian tinggal ubah tim-tim yang promosi aja seperti Pornemouth Forest sama Fulham yang degradasi itu aku lupa ya ini yang degradasi itu ada Burnley Burnley terus Norwich sama Watford yang degradasi terus ya ini yang tambahnya ada Rotterham Sunderland sama Wigan Athletic terus di Liga Perancis yang promosi itu ada Toulouse Azakio sama Oxer terus yang degradasi ada Bordeaux Saint-Étienne sama satunya itu siapa ya Mets oke terus yang promosi kesini kalian masukkan FC NSC ini kalau gak salah FC NSC dan State La Valois itu kalau gak salah bukan di others yang pasti seingatku itu di Liga-Liga Swiss atau Liga Turki sekitaran itu ya kalian cari aja atau Liga Belanda sekitaran itu pokoknya atau Liga Skotlandia pokoknya berkisar seperti itu kalian cari aja FC NSC sama State La Valois terus seri A yang promosi ada Monza Cremonese dan Leke yang degradasi ada Caliari Genoa Genoa Caliari sama siapa ya sebentar aku lupa ya siapa ya kok lupa oh eh Venesia ya Venesia kayaknya kayaknya Venesia Venesia Genoa Caliari terus lah ini kalian harus masukkan ya aku lupa seingatku Palermo sudah disini yang pilih itu Modena Modena itu juga di salah satu Liga bukan yang pasti bukan di others Modena bukan kalau gak salah Bari sama Sutirol kalau misalnya di others kalau gak salah ya atau sejadisnya aku lupa pokoknya kalian yang diganti ini Modena Bari Sutirol sama Palermo itu masukkan ke seri B terus disini kalian masukkan Emen sama Volendam kesini ya lanjut Jeliga Portugal masukkan Rio Avey dan Chavez lanjut lagi ini gak ada ini kayaknya gak ada perubahan sih disini kalau gak salah ya disini masukkan Kilmarnock ke Liga Skotlandia terus La Liga yang promosi itu ada Fayadolid Giruna sama satunya itu Almeria yang degradasi itu ada Levante Granada satunya siapa ya aku lupa Deportivo Alaves Satunya nah kalian masukkan kesini FC Andorra itu sudah ada asli disini kalian tinggal masukin Racing Sun Tender ini aja Racing Sun Tender udah Via Real B juga sudah ada disini oke ya terus disini itu ini sudah bener kayak gini tapi kayak tadi tadi itu mungkin kemasukan entah Modena entah siapa itu kemasukan disini tapi ini kayak gini komposisinya terus di Liga Turki itu juga kayak kemasukan siapa aku juga lupa tapi kalian lihat saya komposisinya kayak gini untuk Liga Turki terus nah Bundesliga itu juga kayak kacau Bundesliga tapi kalian lihat aja komposisinya kayak gini yang aku ingat Schalke itu di others kalau Schalke terus kayak ada beberapa klub tersebar kayak Oxburg kayak tersebar di Liga-Liga tadi ada Oxburg terus kalau gak salah ada Korn kalau gak salah aku lupa kalau gak salah Korn Oxburg sama siapa gitu aku lupa pokoknya intinya komposisinya kayak gini other Europe nya gini sisanya oke ya dan tadi untuk Liga Belgia Westerlo menggantikan Bershot Bershot yang keluar untuk Liga Portugal yang keluar More Rense sama Tondele ini ya terus sebentar yang keluar lagi Liga Belanda yang keluar FC PEC Swul sama William Tue oke terus Liga Seri B Seri B yang keluar itu ada Vicenza sebentar Vicenza Crotone sebentar Vicenza Crotone siapa lagi ya Pordenone soalnya tadi Palermo kan sudah disana berarti Bari Sutiro sama Modena itu menggantikan Pordenone Crotone sama Vicenza terus di Liga Perancis itu dua klub ya NC sama ya NC sama Strait Lafaloa itu menggantikan Nancy Nancy sama Dunkirk ini dia oke ya terus sebentar ada yang kelewat gak aku siapa ya yang kelewat ya yaudah pokoknya dia adanya seperti ini oke teman-teman ya udah ya yes oke sudah semua teman-teman dan yaudah untuk transfernya juga sudah up to date semuanya transfernya murni semua up to date kalian lihat sendiri juga dari Arsenal kalian lihat juga ada Gabriel Jesus ada Zinchenko seperti itu terus Fabio Vieira juga sudah disana Chelsea sudah ada Kukurea terus ada Auba Sterling Kasady seperti itu Kulibali terus siapa lagi sebentar Jersey sudah upload semua ya Jersey kita lihat Liverpool ya ini dia dan sudah ada siapa namanya Darwin Nunes Nunes terus Carvalu Arthur terus City sudah ada Haaland Julian Alvarez MU Casimiro Anthony terus Garnacho sudah ada disitu terus Newcastle sudah ada Isaac Polis sudah lengkap transfer aku lihat sedikit-sedikit PSG PSG sudah lengkap ada Carlos Soler terus Ekitike juga sudah masuk Fabian Ruiz terus lanjut kita ke seri A seri A itu tapi gini teman-teman di seri A jersinya tidak bisa di edit jadi memang seperti itu khusus seri A paling cuma beberapa team contohnya inter AC itu bisa di edit inter bisa C9 bisa tapi yang lain-lainnya tidak bisa di edit coba aku lihat apakah ada jersi keempat ketiga keempat terus coba lagi milan sudah semua CDK sudah masuk terus inter juga kita lihat inter yang baru Lukaku Lukaku terus Juve 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 oke kita lihat Juve sudah ada Arkadius Milik ada Philip Kostic ada Angel Di Maria Pogba oke selengkap ya terus Liga Spanyol Barca Lewandowski terus Marcos Alonso sudah semua disana Christensen Rapinia Kounde Atletico Atletico kita lihat Regilon terus Axel Witzel Real Madrid Suameni sudah disana sudah ada Vinicius Tobias juga disana terus sudah oke ya oke sudah dan Jerman aku lihat yang terakhir Jerman Dortmund sudah ada Holler terus Mokoko juga sudah ada disana Modeste terus untuk Bayern Mane Sadio Mane terus Matis Delic juga sudah disana ya oke udah ya terus aku mau tuduh sebentar untuk jersey aku juga penasaran mau lihat untuk jersey di Itali apakah ada jersey ketiga keempat Juventus misalnya contohnya strip ada ya berarti ada yang baru nih yang 4 ya ini jersey terbaru Juventus terus Roma Roma kita lihat AS Roma oke Roma stripnya ada yang baru sih harusnya oh bukan Roma gak ada berarti Roma gak bisa soalnya Roma punya 4 jersey berarti disini berarti Roma punya 4 jersey jadi gak bisa di edit untuk Roma sekali lagi mungkin aku saya lihat dua kali lah Fiorentina Napoli mungkin ya coba aku lihat Napoli dulu strip bisakah Napoli bisa ya Napoli bisa ya Napoli jersey keempat dapet coba aku lihat berarti deh apakah semua tim Fiorentina coba aku lihat Fiorentina jersey ya ada ada berarti yes ada berarti Itali berarti ada teman-teman ini jersey ke barunya Fiorentina coba aku lihat lainnya lagi teman-teman aku pastikan lagi ya misalnya kayak seri B gitu ada jersey baru Monza kayaknya sih ada sih 4 berarti aku gak tau jerseynya Monza sih yang terbaru mungkin itu tadi ya Udinese coba Udinese kalau ada jersey keempat semua berarti ada ya kayaknya iya semua sudah terupdate sampai jersey keempat ya ini jersey terbaru Udinese berarti keren bagus soalnya sebelumnya biasa Itali itu gak terupdate untuk jersey jerseynya Itali itu biasanya yang keupdate cuma Inter sama Juve aja sorry Inter dan AC Milan Juve paling ada tambahan untuk Juve Lazio Lazio sebentar aku coba lihat Lazio sama Atalanta oke ya ini jersey terbaru Lazio sama terakhir Atalanta kita lihat Atalanta keempatnya oke benar ya ini terbaru Atalanta ya oke ya sebelumnya kan ini sekarang terbaru ini garisnya lebih gede oke teman-teman sudah semua untuk ini ya patchnya atau option file-nya yaudahlah semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk supaya saya mengupdate master listnya jadi lebih bagus oke jadi kita ketemu lagi nanti malam di seri-seri Joramos jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye selamat menikmati